Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke sekarang kita bakal lanjutin lagi Final Fantasy kita kita bakal ngerjain side quest ini gua berada di tempat bahamut yang tadi dan ini lanjutannya dari bahamut gitu soalnya disini kita bakal dapetin Aiden ini gua ganti deh nggak butuh level-up sama level-down doang karena gua cuma perlu metalnya aja sih tadi gua kasih magic Agus ngga usah GF ya Oh shop HP kayaknya pake lah Oke nanti yang kita bakal lawan tuh adalah Ultima weapon Ultima weapon itu kalau kalian pernah main Final Fantasy 7 pasti tau lah Ultima weapon tuh yang mana gitu terus juga dia bakal pakai pedangnya si ah cowok tuh Claude ini kalian bakal lihat pedangnya si Claude gitu untuk lawan Ultima weapon kalian usahain baju kalian pakai quick karena Ultima weapon tuh kalau nggak salah dia itu bakal pakai gempa gitu disolah dia tuh dimaknya tuh gempa gitu kalau kita pakai quick kayaknya kita bisa bisa nge-up shop gempa gua juga belum dapetin semua senjata legendaris lagi ya tapi gua bakal lakuin nanti aja ini kekuat cuma 12 ya tanda ntar guys ya gua bakal cari yang lain yang punya quick buat kasih ke Rinoa gitu nah nggak ada cuy kalau nggak ada gua bakal ability soalnya guys kalau misalnya lamanya ini gua lagi buat persiapan dulu gitu buat ngelawan Ultima weapon gitu karena gua takut banget takut banget ya mungkin ada susah juga karena dia juga punya satu jurus hit yaitu laser gitu kalau dia udah ngeluarin laser itu udah 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 pusing dah itu satu orang pasti bakal mati walaupun darah kalian tuh full gitu walaupun darah kalian 992 percuma gitu itu tuh gimana ya gua lupa gimana weh quick 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 stop Dragon Queen double oh ini dino bone kalian kasih ke si sel juga bisa kasih ke Rinoa kau gua sih itu bakal bakal keluarin si bakal keluarin gempa sih si Ultima weapon itu udah pasti dia bakal ngeleng gempa eh gua dapat meteorwet meteor 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 setengah gue jadi gede banget oke gapapa emang setengah gue pengen gede gedein kayaknya udah oke sih ya yang penting ada quick nanti gue juga bakal pasangin aura juga ke si gue nih si squall ini kayaknya ada aura aura itu gunanya nanti buat limit break karena gue disini bakal nge-spam limit breaknya si squall masih ngani aura terus juga apalagi ya gue gak tau mau ngapa lagi nih ability nya gue bakal pasang kayak gini gue gak salah gue butuh strength tapi disini gak ada strength ya oh ini ada nih strength 60% udah usah damage nya udah gede banget karena gue bakal limit break si squall terus-terusan gitu biar damage nya tambah gede terus damage tuh kalo gak salah mentok tuh 255 gitu ya disini gue pake gel dan selfie oke gue mau matiin biar gak encounter enemy karena gue emang gak mau encounter enemy oke kita langsung turun aja ke bawah kita pake gini kita pake gel dan rempuk love gue gak mau tak useless gak gitu ya nah kita fantasi1 kita kita x katika en ini kalian tinggal ke mesin ini terus kalian masih hilang aja sih mau explain mau enggak juga terserah sih kalian mau pilih yang mana gitu tapi kalau misalnya explain tuh dijelasin gitu oke ini kalian baca sendirilah ya gak usah gue jelasin tapi gue bakal jelasin sih nanti 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 tunggu ini kelar jadi tuh sebenernya tuh ada 20 steam tuh nah kalian tuh usahain sisain 10 steam buat buat yang ultima weapon soalnya ultima weapon bakal kebuka kalau kalian udah ngumpulin 10 steam jadi kalian jangan bong buang steam gitu steam ini untuk nyalain generator gitu jadi sekarang kita bakal auto pake 4 steam otomatis 16 nah sisa 16 kan jadi kalian kalian sisain 10 gitu 10 nya itu buat lantai paling bawah yaitu buat si ultima weapon nya gitu nah video udah kebuka tuh kalian bisa langsung ke bawah sih nah terus kalian pencet ini dan kalian pake 2 steam cukup 2 steam yes sisa 14 nah otomatis bawahnya kebuka tuh ini gua mau ke bawah susah banget untuk disini kalian nyalain 1 steam aja gitu 1 jangan 2 nah itu yang bawa kebuka tuh nah sebelum kalian kebawah kalian ke ini tuh mesin yang ini nah kalian suruh buka steam buat buka pintunya gitu kita buka aja gitu jadi sisa 9 steam nah kita kesini buat dapetin steam lagi gitu disini ada drop point nih apa ini oke suna nah kita kita dapetin steam gitu nah dapet 7 steam jadi 16 steam kalau udah kita keluar ini jalannya dimana sih ini jalannya dimana oh kalau udah kita langsung kebawah jadi nanti kalian kalau buka pintu ini jangan kebawah dulu ke atas dulu buka itu pintu dapetin steam biar nanti ada supply gitu nah disini kalian pake 1 aja cukup nah kita kebawah nah di bawah ini kan juga cukup pake 1 steam aja gak usah banyak-banyak sebenernya 1 aja cukup oke langsung aja kita kesini eh belum 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 gua harus nyalain yang ini dulu nah sisa 10 steam nah pintunya kebuka berarti gua udah steam gua udah nol nah disini ada set 7 kalian bisa nge-save oke gua sekarang ini kalian save dulu ya soalnya yang disini kita bakal ngelawan omega weapon eh bukan omega ya omega terakhir nanti bakal lawan ultima weapon ultima weapon itu kalian bisa ngedraw apa bisa ngedraw eden tapi kalian kalian kalau gak ngerjain gak ngerjain side quest ini juga gak apa-apa soalnya eden itu juga bisa didapetin di disempat pas di kastilnya ultimesia nanti kalian bisa ngedraw apa ngedraw atau eden itu soalnya jadi gak usah gak usah takut gitu misalnya gua gua gak ngerjain ini nih terus gua gak dapetin eden gimana gak apa-apa gitu eden masih bisa didapetin gitu di kastil di ultimesia nya kastilnya ultimesia lah ya ngelawan monster kalau gak salah yang bernama tiamat nanti tiamat itu kalian draw nanti bakal dapetin eden jadi gak usah takut gitu kalau kalian gak ngerjain ini tapi kalau kalian ngerjain ini juga gak apa-apa sih soalnya ultima weapon tuh dia bakal pake pedangnya si klot itu lucu banget sih terima kasih ini ini nampak oke disini juga ada save fun juga sih ya tapi tergantung kalian mau nge-save di atas juga nggak apa-apa disini nge-save disini juga nggak apa-apa jadi terserah gitu kayak mau nge-save yang mana eh kalau mau gampang ya save sini juga nggak apa-apa ya oke kita save aja deh sebenernya gua nggak usah perlu save ini udah pasti menang nih oke nanti kalian bakal nyalain aura buat si Squall biar nanti Squall itu nge-limit break terus oke sebelum persiapan gua bakal isi darah dulu buat si zel karena gua takutnya si yang ini mati duluan gitu biar isi enak 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 Terima kasih telah menonton 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 mel Blues mel captatasi kok enggak ada ya nggg asw malwa belakang enak hijau lagi enak hijau lagi enak iku enak 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 santai 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 masih masih kuat nggak usah kaget kita punya recover sama sama Revive ini ini magic full life tidak santai aja maksudnya ini enggak terlalu susah sih masih belum bagus nambah darah gua aku butuh Aura sih tadi tuh udah pasang Aura sih kemana mati hai 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 aku enggak itu ya kok enggak itu ya apa nggak limit break kan gua udah pasang itu apa oke ini gua limit break oh iya gua lupa limit break settingnya auto gua lupa ganti yaudahlah nggak bapak lah ya hahaha ya beli gua auto ya oke itu trigger sendiri padahal auto luar oke 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 Oh, setelah pilih ini, tapi gue harus Aura dulu Terima kasih telah menonton! 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 Kita beli aja Oke Berarti yang belum dapet itu Selfie Irvin sama Zell ya Eh Selfie udah coy Selfie tadi Gak lupa Shooting star ini Force armor Rinoa udah ya Selfie udah belum sih Selfie udah Rinoa udah Quintus udah Irvin belum sama Zell Berarti tinggal 2 nih Senjata legendasnya belum dapet Tinggal 2 Irvin sama Zell Sebenernya Zell itu bisa didapetin Lawan dragon Apa Dapetin itemnya satu lagi Gue butuh satu item lagi Yaitu dragon skin Nah masalahnya itu loh Dragon skin itu ngedropnya tuh Di Anaconda Setau gue di Anaconda gitu Tapi gak dapet Mungkin nanti gue bakal naikin levelnya Si Anaconda biar Tinggi Biar dapetin dragon skinnya gitu Buat si Zell gitu Nah untuk si X-Star ini Moonstone Moonstone juga dapetnya dari X-Star Nanti bakal ngelawan musuh di X-Star Itu ada orang yang berdiri Kalian bisa ngobrol sama dia Nanti kalian ngelawan musuh gitu Dan Moonstone itu kalian bisa ngemuk Ngemuk itu mencuri gitu Bukan dibunuh ya Nanti nanti lawan monster aja Jangan dibunuh Dicuri aja Moonstone ya Ini kalian bakal dapetin Moonstone nya gitu Untuk Zell itu nanti gue bakal pikirin lagi nih Dragon skin ini dapet dari mana Setau gue di Anaconda sih ya Waktu itu gue pernah sih Anaconda tapi gak dapet Yaudah Gue udahin dulu untuk part ini ya Oke terima kasih teman-teman Udah like gameplay saya Dan kita lanjut di part berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax